Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga selalu di dalam melindungannya Terima kasih kepada Ibu Apotekar Mira Febrina Master of Science Karena sudah memberikan materi mengenai Panca Indra Di mata kuliah Anatomi Fisiologi Kami dari kelompok 5 Terdiri atas 6 orang yang beranggotakan Bang Arif Rahman sebagai penyaji Hestirah Matias sebagai penyaji Lena Agustina sebagai penyaji Nisa Nofrianti sebagai penyaji Ridza Fitriahdar sebagai moderator dan penyaji Dan yang terakhir Tohira Ilyas sebagai penyaji Baiklah selamat menyaksikan Yang pertama mengenai pengertian Panca Indra adalah organ yang berfungsi Menerima rangsangan tertentu Diperantarai oleh sistem saraf Atau sensory impression Rangsangannya berupa Penglihatan, sentuhan, pengecapan, penciuman, dan suara Panca Indra terbagi atas 5 Yaitu ada Indra Penglihatan, Indra Pendengaran, Indra Perabah, Indra Pengecap, dan Indra Penciuman Baiklah kita masuk ke Panca Indra yang pertama Yaitu Indra Penglihatan atau Mata Dan pada lapisan dalam atau jaringan saraf Terdapat retina Retina merupakan lapisan terdalam dinding mata Terdiri dari 3 lapisan neuron Yaitu lapisan sel batang dan sel kerucut Lapisan neuron bipolar Dan yang terakhir yaitu lapisan neuron ganglion Selanjutnya yaitu lensa mata Lensa merupakan badan biconvex yang sirkular Yang sangat elastis yang berada di belakang iris Lensa terdiri atas serat yang dibungkus di dalam kapsul Dan melekat pada bagian silaris oleh lingamentum subsetoric Lalu ada cairan aqueus Cairan aqueus membawa nutrien dan menyikirkan zat sisa dari struktur bening di depan mata Yang tidak memiliki suplei darah yaitu kornea, lensa, dan kapsul lensa Selanjutnya yaitu badan vitereus Badan vitereus terletak di belakang lensa dan bagian posterior atau rongga bola mata Badan vitereus merupakan substansi bening Halus, tidak berwarna Dan menyerupai jeli yang terdiri atas 99% Air, beberapa garam, dan mukoprotein Mata adalah bola yang analog dengan kamera obskura biasa Dan berkontraksi untuk melaksanakan fungsi-fungsi baik optik maupun sensorik Yang pertama kita masuk ke bola mata Lapisan luar atau fibrosa Skelera dan kornea Skelera sebagai dinding bola mata merupakan jaringan yang kuat, tidak bening, dan tidak kenyal Di bagian anterior, sklera bersambung dengan membran epithelium yang jernih yaitu kornea Kornea di bagian anterior tampak cembung dan berfungsi dalam membiaskan sinar cahaya untuk difokuskan pada retina Lalu pada lapisan tengah atau vaskuler dan trakus uveal, koroid, badan silaris, dan iris Koroid merupakan 5.6 posterior permukaan dalam skelera Badan silaris merupakan bagian lanjutan dari koroid yang terdiri atas otot silaris atau serat otot polos dan sel epithelium sekretorik Dan iris merupakan bagian mata yang terlihat berwarna dan memanjang secara anterior dari badan silaris berada di belakang kornea dan di depan lensa mata Yang keempat yaitu tepi kelopak mata Di sepanjang tepi kelopak mata, terdapat banyak kelenjer serba cahaya Sebagian disertai duktus yang mengandung poliker rambut bulu mata dan sebagian bersambung ke tepi kelopak mata di antara rambut Dan yang terakhir yaitu aparatus raklimalis Air mata keluar dari kelenjer telah krimalis melalui beberapa duktus kecil dan melalui bagian depan mata di bawah kelopak mata Menunjukkan tus medialis, dimana air mata mengalir kedua kanelikulir raklimalis Yang ketiga yaitu pembulu darah yang memperdarai mata Mata diperdarai oleh darah yang berasal dari arteri siliaris dan arteri retina Yang merupakan cabang dari arteri optalmic, salah satu cabang dari arteri kerotis internus Vena yang memperdarai mata adalah vena retina central yang akhirnya bermuara ke sinus vena profunda Yang keempat yaitu selat optik Selat selat optik berhasil dari retina dan selat ini berkumpul untuk membentuk selat optik sekitar 0,5 cm dari sisi macula lutea Selat menembus keroid dan sklera hingga ke bagian belakang medialnya melalui rongga orbita Dan yang kelima yaitu otot ekstraokular mata Otot ekstraokular mata meliputi otot kelopak mata dan otot yang menggerakkan bola mata Sarat oculomotorius memperserapi otot mata instintik dari iris dan badan siliaris Fisiologi penglihatan Diagram untuk melihat ketajaman penglihatan biasanya terdiri dari huruf-huruf dengan berbagai ukuran yang diletakkan 20 kaki jauhnya dari orang yang diuji Bila dapat melihat dengan baik dengan ukuran yang seharusnya dalam jarak 20 kaki, or tersebut dikatakan memiliki penglihatan 20 per 20 atau merupakan penglihatan normal Pembiasan sinar cahaya Kepadatan berbeda sinar ini dibelokkan, misalnya di mata lensa wikonvex membelokkan dan memfokuskan sinar cahaya Prinsip ini digunakan untuk memfokuskan cahaya pada retina Pembiasanya abnormal dapat dikoreksi dengan lensa wikonvex atau wikoncalf Yang terakhir itu akomodasi mata Akomodasi adalah kemampuan lensa untuk menambah kecembungan agar objek yang dekat dapat difokuskan, yakni jarak sekitar 6 meter Akomodasi diperlukan dan mata harus membuat penyesuaian sebagai berikut Konteksi pupil, convergence atau pergerakan bola mata dan mengubah daya lensa Indra selanjutnya yaitu indra pendengaran atau telinga Telinga merupakan organ pendengaran dan mempunyai nasional khusus untuk mengenali gedara bunyi dan untuk keseimbangan Ada 3 bagian utama dari telinga manusia yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam Baiklah, selanjutnya telinga dalam atau labirin Telinga dalam merupakan struktur yang kompleks Terdiri dari serangkaian rongga-rongga tulang dan saluran membranosa yang berisi cairan Saluran-saluran membranosa membentuk labirin membranosa dan berisi cairan endolimfa Sedangkan rongga-rongga tulang yang didalamnya berada labirin membranosa disebut labirin tulang atau labirin oseosa Labirin tulang berisi cairan perilimfa Rongga yang terisi perilimfa ini merupakan terusan dari rongga suprasonoid selaput otak Sehingga susunan perilimfa mirip dengan cairan cerebrospinal Selanjutnya yaitu fisiologi pendengaran Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang mendengar ke jendela oval Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran resmer dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran baser Yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basiler Yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial terjadilah ransangan atau impuls Getaran membran tektorial dan membran basiler akan menekan sel sensori pada organ korti Dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran Susunan dan cara kerja alat keseimbangan Bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa tiga saluran setengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau kristal Dan organ keseimbangan yang ada di dalam uterikulus klansakulus Ujung dari setup saluran setengah lingkaran membesar dan disebut ampula yang berisi reseptor Sedangkan pangkalnya berhubungan dengan uterikulus yang menuju ke sakulus Uterikulus maupun sakulus berisi reseptor keseimbangan Alat keseimbangan yang ada di dalam ampula terdiri dari kelompok sel saraf sensori yang mempunyai rambut dalam tudung gelatin yang membentuk kubah Alat ini disebut kupula Saluran setengah lingkaran peka terhadap gerakan kepala Alat keseimbangan di dalam uterikulus dan sakulus terdiri dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada otolit Yaitu butiran natrium karbonat Posisi kepala mengakibatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls yang akan dikirim ke otak Indera ketiga yaitu indera peraba Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis Reseptor untuk rangsangan sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang Anatomi indera peraba Yang pertama yaitu epidermis Merupakan lapisan kulit yang paling luar dan terdiri dari sel epitelium, skuamosa, berkreatin, dan berlapis Yang memiliki ketebalan bervariasi di setiap bagian tubuh Kulit yang paling tebal adalah di telapak kaki dan tangan Tidak ada pembuluh darah dan saraf pada bagian epidermis Tetapi lapisan yang lebih dalam terendam di dalam cairan intestinal dari dermis Yang memberikan oksigen dan nutrien serta dialiri limfe Lapisan di epidermis yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan lapisan germinatif Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi warna kulit Yang pertama adalah melanin, suatu pigment gelap dan tirosin Dan disekresikan oleh melanosit di lapisan germinatif yang diabsosi oleh epitelium Yang mengelilinginya Yang kedua, presentasi saturasi hemoglobin dan jumlah darah yang berada di dermis Menyebabkan kulit berwarna putih dan tanpa kemerahan Kemudian kadar pigment empedu Yang berlebihan di darah dan karotin di lemak Sukutan menyebabkan kulit berwarna kekuningan Kemudian yang kedua, dermis Dermis bersifat elastik dan keras Dermis disusun oleh jaringan ikat dan matriks Mengandung serat kolagen yang bertautan dengan serat elastik Struktur di dalam dermis Yang pertama adalah pembuluh darah Arterior membentuk suatu jaringan halus Disertai cabang kapiler yang memperdarahi kalenjer keringat Kalenjer sabasea, follicle rambut, dan dermis Yang kedua adalah pembuluh limfa Yang mana pembuluh limfa ini membentuk jaringan di dermis Yang ketiga ada ujung saraf sensorik atau somatik Yaitu resepto sensorif atau ujung saraf khusus yang pekat terhadap sentuhan, suhu, tekanan, dan nyeri tersebar luas di dermis Yang keempat ada kalenjer keringat dan duktusnya Kalenjer keringat tersebar luas di permukaan kulit Dan paling banyak di telapak tangan, telapak kaki, aksila, dan lipatan paha Dan yang terakhir ada rambut Otot dipiliarektor Dan kalenjer sabasea Rambut dibentuk oleh permukaan ke bawah sel epidermis ke dermis atau jaringan subkutan yang disebut folikel rambut Kalenjer sabasea merupakan sel epitelium yang menyeksekresikan substansi minyak atau disebut juga dengan sebum yang paling banyak terdapat di wajah, kulit, kepala, aksila, dan lipat paha Kemudian ada fungsi kulit Beberapa fungsi kulit yang pertama adalah sebagai proteksi tubuh Yang kedua ada regulasi suhu tubuh Kemudian pengeluaran panas Ada pengendalian suhu tubuh Contohnya saat suhu tubuh itu panas, maka kita akan berkeringat Kemudian ada pembentukan vitamin D Lalu sensasi, absorpsi, dan ekskresi Kemudian keempat Indra pengecap atau lidah Lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kalenjer lendir Dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap Lidah berfungsi sebagai pengecap rasa dan sebagai pembantu dalam tindakan berbicara Kemudian anatomi indera pengecap Yang pertama lidah terletak pada dasar mulut Pembuluh darah dan saraf masuk dan keluar pada pangkalnya Kemudian ujung serta pinggiran lidah bersentuhan dengan gigi bawah Bagian bawah lidah disebut dengan prenulum linguae Yaitu struktur ligamin halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut Kemudian lidah sebagian besar terdiri dari dua kelompok otot Yaitu otot intrinsik untuk melakukan semua gerakan halus Dan otot ekstrinsik untuk mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya Melakukan gerakan-gerakan kasar dan untuk mendorong lidah ke faring Baiklah saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya Selaput lendir lidah selalu lembab dan waktu sehat berwarna merah jambu Permukaan atas seperti beludru dan ditutupi papilla yang terdiri dari A. Papilla circunfalata Ada 8 hingga 12 dari jenis ini yang terletak pada bagian dasar lidah Papilla ini adalah papilla yang terbesar dari masing-masing dikelilingi lekukan seperti parit B. Papilla fungiformasi Menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur C. Papilla foliformasi Adalah yang terbanyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah Sensasi pengecapan utama Pengenalan bahasa kimia spesifik yang mampu merangsang berbagai reseptor pengecapan Belum dapat diketahui semuanya Walaupun demikian penelitian telah mengenali 13 reseptor kimia yang ada pada sel pengecap Yaitu 2 reseptor natrium 2 reseptor kalium 1 reseptor klorida 1 reseptor adenosin 1 reseptor ionosin 2 reseptor manis 2 reseptor pahit 1 reseptor glutamat Dan 1 reseptor ion hidrogen Ketiga belas reseptor tersebut Dikumpulkan menjadi 5 kategori umum Yang disebut sensasi pengecap utama Yang pertama yaitu rasa asam Disebabkan oleh asam Yang ini karena konsentrasi ion hidrogen Semakin asam suatu makanan Maka semakin kuat pula sensasi asam yang terbentuk Yang kedua yaitu rasa asin Dihasilkan dari garam yang terionisasi Terutama karena konsentrasi ionatrium Yang ketiga rasa manis Rasa manis tidak dibentuk dari suatu zat kimia saja Beberapa zat kimia yang menyebabkan rasa manis Mencakup gula, glikol, alkohol, aldehit, keton, amida, ester, asam amino, protein, asam sulfonat, asam halogenasi, dan asam-asam organik dari timah dan belirium Yang keempat yaitu rasa pahit Rasa pahit hampir seluruhnya disebabkan oleh substansi organik Golongan substansi organik yaitu Substansi organik rantai panjang Yang mengandung nitrogen dan substansi organik alkoholid Yang kelima yaitu rasa umami Rasa umami adalah rasa kecap yang menyenangkan secara kualitatif Didapatkan dari makanan yang mengandung L-glutamat Seperti pada ekstrak daging dan keju lama Yang selanjutnya yaitu tentang tested bud dan fungsinya Tested bud ditemukan pada tiga tipe papila lidah Sebagian besar testes bud terletak di dinding saluran yang mengelilingi papila sirkumfalata Yang membentuk garis V di permukaan lidah posterior Sejumlah teste bud lain terletak di papila fungiformasi Di atas anterior lidah dan pada papila foliata Yang terdapat di lipatan sepanjang lateral lidah Tested bud tambahan terletak pada palatum Pilar tonsil Epiglottis Dan esopagus proximal Pada orang dewasa Mempunyai 3.000-10.000 teste bud dan bertambahnya usia Fungsinya semakin menurun Spesialitas teste bud Setiap teste bud biasanya berespon terhadap suatu dari 5 rangsangan pengecap utama Bila substansi kecap berada dalam konsentrasi rendah Tapi pada konsentrasi tinggi Teste bud dapat dirangsang oleh 2 atau lebih rangsangan pengecap utama Yang selanjutnya yaitu Pembentukan implus syaraf oleh teste bud Pada pemberian rangsangan kecap yang pertama kali Kecapatan implus syaraf teste bud akan meningkat sampai puncaknya dalam waktu beberapa detik Kemudian akan beradaptasi dalam waktu beberapa detik berikutnya Sampai pencapai kadar yang lebih rendah dan stabil Selama rangsangan masih ada Yang selanjutnya yaitu mekanisme perangsangan Sel reseptor pengecapan mempunyai muatan negatif di bagian dalam dan positif di bagian luar Pemberian suatu zat pada rambut pengecap akan menyebabkan hilangnya potensial negatif Sehingga mengakibatkan depolerasi Perubahan ini disebut potensial reseptor untuk pengecapan Yang selanjutnya yaitu tentang transmisi sinyal pengecapan ke sistem syaraf pusat Implus pengecapan dari 2 per 3 anterior lidah Mula-mula diteruskan ke syaraf lingualis Kemudian melalui korda timpani menuju nervus fasialis Dan menuju traktus soliratirius di batang otak Sensasi pengecapan dari papilla circumfalata Dan dari posterior rongga mulut dan tenggorokan Akan ditransmisikan nervus glassofaringius Juga ke traktus solitarius Sinyal pengecapan dari dasar lidah dan faring ditransmisikan oleh nervus Dan diteruskan juga ke traktus solitarius Semua serabut pengecapan Bernipas di batang otak bagian posterior nukleus Traktus solitarius Dari traktus solitarius Sebagian besar impus pengecapan kemudian ditransmisikan ke batang otak itu sendiri Ke nukleus solivatorius inferior dan superior Dan akan mentransmisikan sinyal ke glandula Submandistibularis Sublingulis dan parotis Untuk mengendalikan sekresi safila Oke kita masuk kepada Bagian kelima yaitu indera penciuman Atau hidung Nah Indera penciuman ini adalah merupakan alat indera Manusia yang menanggapi Rangsangan berupa bau Atau zat kimia yang berupa gas Rongga hidung yang berhubungan dengan bagian belakang tenggorokan Rongga hidung dipisahkan oleh Langit-langit mulut Yang disebut dengan Palate di rongga hidung Bagian atas terdapat sel-sel reseptor Atau ujung-ujung salap pembau Nah kita masuk kepada rongga hidung Atau disebut dengan nasal safiti Nah berfungsi untuk mengaliri udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru Di dalam rongga hidung terdapat beberapa bagian Berserta fungsinya yaitu Pertama ada rambut halus Nah rambut halus ini berguna untuk menyerap kotoran Yang masuk melalui sistem pernapasan Lalu ada Konkan nasal superior Nah konkan nasal superior ini merupakan Terdapat pada akar-akar sel-sel Dan jaringan syaraf penciuman Nervous olfactorius Yang merupakan syaraf kranial pertama Fungsinya untuk mendeteksi Bau-bauan yang masuk melalui Hiropan nafas Area olfactory ini ada Bisa dilihat Nah sistem olfactory atau sistem pembau Kita berfungsi mengindikasikan Melukur-melukur kimia yang dilepaskan di udara Yang mengakibatkan bau Nah melukur kimia di udara dapat dideteksi Bila ia masuk ke reseptor olfactory epithelia Melalui proses penghirupan Sistem olfactory Pada manusia dapat membedakan Berbagai macam bau Ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi Komponen prinsip Nah di area olfactory Ada bulbous olfactory Nah ada syaraf olfactory Ada sel yang mensekresikan mukus Ada sel olfactory itu sendiri Lalu ada sel penyokong Rambun olfactory Dan mukus Nah dua mukus membran Nah mukus membran ini berfungsi Untuk menghangatkan udara Dan melembabkannya Bagian ini membuat mukus Rendir atau ingos yang berguna Untuk menangkap debu Bakteri dan partikel kecil lainnya Yang dapat merusak paru-paru Selanjutnya mengenai syaraf indera penciuman Yaitu syaraf olfactoryus Syaraf olfactoryus ini merupakan Syaraf sensorit penciuman Yang berasal dari ujung syaraf olfactoryus Khusus kemoreseptor Di membran atas rongga nasal Yang berada di Konka nasal superior Pada setiap sisi septum nasal Serat syaraf melalui Lamina kib Beriformis tulang etmoid Ke bulbus olfactoryus Dimana syaraf ini Saling berhubungan dan bersinaps Dari bulbus berkeserat syaraf Membentuk traktus olfactoryus Yang melewati area olfactoryus Kelobus temporal pada tiap hemisper Dimana infus dipersepsikan Dan bau dipersepsikan Fisiologi penciuman Fisiologi penciuman ini Udara yang masuk ke hidung Dihangatkan dan aliran konveksi Membawa putaran udara yang terinspirasi Ke atas rongga nasal Membau memusatkan molekul Yang dapat menguap di atas hidung Hal ini meningkatkan jumlah reseptor olfactory Yang terstimulasi Sehingga terjadi persepsi bau Indra penciuman dapat mempengaruhi selera makan Jika bau menyenangkan Selera makan akan meningkat Dan sebaliknya Saat dibareng dengan melihat makanan Bau yang meningkatkan selera makan Meningkatkan salivasi Dan menstimulasi sistem pencernaan Indra penciuman dapat menciptakan Memori yang bertahan lama Khususnya jika bau itu khas Misalnya bau rumah sakit Atau bau makanan favorit Maupun juga makanan yang tidak disukai Inflamasi mukosa hidung Mencegah zat berbau Menjangkau area penciuman di hidung Menyebabkan hilangnya indra penciuman Atau disebut dengan anusmia Contohnya yaitu flu Baik Terima kasih kepada para penyaji Ibu dan teman-teman Yang sudah memberikan waktu Untuk kami para penyaji Dalam penyajian presentasinya Lebih kurang kami mohon maaf Apabila ada kesalahan Kami minta maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh